Sejak menjalin hubungan dengan Reski Bilar, Lesti Kejorabak tak pernah luput dari perhatian masyarakat. Apalagi setelah Lesti dan Reski Bilar akhirnya menikah, publik semakin menyoroti Lesti dan Reski Bilar terlebih usai anak mereka BBL lahir. Namun perhatian masyarakat teralihkan pada kebiasaan Lesti Kejorabak sejak menikah dengan Reski Bilar. Ya, sejak menikah dengan Reski Bilar, Lesti Kejorabak jadi sering menangis. Bahkan nyaris saban hari, Lesti menangis di depan kamera. Kebiasaan itu bahkan tak berhenti beberapa saat usai BBL lahir. Harus melahirkan BBL secara prematur. Lesti Kejorabak bahkan dibuat kejar saat mengetahui tak ada baju yang muat dipakai sang bayi. Penasaran? Feneros pun akhirnya memberanikan diri bertanya kepada Lesti saat dipertemukan di acara Kiss Award 2021 yang lalu. Kamu sejak sama Reski Bilar jadi lebih gampang menangis. Kamu sebenarnya bahagia gak sih? Tanya Feneros kepada Lesti. Ditanya seperti itu, Lesti Kejorabak pun tampak shock. Bahagia dong, ini pertanyaannya astagfirullah, kata Lesti. Feneros pun masih penasaran, mengapa biduan yang akrab di Sapa Didi itu selalu menangis setiap kali digoda oleh Reski Bilar. Kenapa kalau digodain sama dia? Suka nangis, tanya Feneros. Suruh mandi nangis, apa-apa nangis. Imbuh Irfan Hakim menjelaskan. Reski Bilar menjelaskan bahwa hal itu dipengaruhi oleh kehamilan. Karena bawaan bayi jelas, Reski Bilar. Lesti Kejorabak pun membenarkan ucapan sang suami. Itu mah lagi hamil, waktu itu mah, kata Lesti Kejorabak. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami dan tim minta maaf. Terima kasih telah menonton!